Masalah kesehatan kan Mbak Yuni Sarah ini jagonya kan Kan kita juga bisa melihat Mbak Yuni Sarah ini Sadar akan kesehatan dengan olahraga terus Terus pola hidupnya sehat ya kan Nah sebenarnya pola hidup sehat yang Mbak Yuni jalanin itu apa aja sih Mbak? Sebenarnya kalau ditanya pola hidup sehat ini apa segala Itu relatif ya kadang-kadang saya yang lakuinnya biasa aja Saya yang lakuin udah kayaknya setengah mati Orang bilang ah biasa-bisa aja tuh gitu ya Tapi semua sesuai kadar masing-masing sih Kalau saya sih yang penting pikiran saya dulu yang sehat ya Yang waras terus yang kemudian Yang kedua saya gak maksain diri untuk melakukan hal yang saya gak mampu gitu Artinya hal-hal yang misalnya memang kita harus di rumah Ya di rumah aja gitu Kita misalnya memang gak kerja Accept dulu dengan itu semuanya Maksud kita menerima dulu bahwa ada satu keadaan baru Yang kita itu harus sadarin biar kita gak stress Karena kalau kita stress imun kita turun kan Jadi semua mental-mentalnya kita duluan yang dibenahin bahwa Oh ini ada satu keadaan baru yang kita harus menerima Terus sudah gitu kita harus adaptasi dengan keadaan ini Terus apa yang saya lakuin gitu Kalau saya biasanya melakukan hal-hal juga yang biasanya udah saya lakuin jauh-jauh hari sebelumnya Artinya saya biasa menyapa tanaman saya setiap abis subuh Itu saya nyiramin tanaman Itu lama-lama tanaman saya Itu yang ngangkatin pot ya Itu yang ngangkatin pot Sama itu kan bersihin banjir ya Terus jadinya Terus yang saya lihat di satu tontonan yang tadinya saya gak pernah nonton Youtube Bapak segala macam saya jadi lihat itu ada-ada planterina disitu kok ada jungle house Akhir tanaman saya bawa masuk ke dalam Orang berpikir oh ini kan rebutan nafas ya dok ya Kalau kita itu ini saya udah gak pusingin itu yang penting saya happy gitu Subuh ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Seriously Diaduk kayaknya ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan perkaya ini dihentikan Aduh Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih kerana menonton!